Halo semuanya kembali lagi di Tutori Dua Anif dan kali ini kita mau bahas sebuah monitor dimana gue belum pernah bahas monitor sebelumnya ya karena monitor kan cuma buat nonton doang gitu ya nonton buat kerja doang apa segala macem biasanya video 1 menit 2 menit cukup tapi ini adalah monitor yang menurut gue beda dan merubah gaya hidup kayak misalkan kalian tinggal di apartemen atau kos-kosan atau mungkin rumahnya kayak apart house gitu yang kecil tapi bisa manjang ke atas kan ruangannya gak terlalu gede ya nah ini kayak allrounder jadi gak cuma monitor dia bisa jadi smart tv dia juga bisa jadi komputer yang kita bisa pake buat kerja buat video call dan kawan-kawannya tapi masalahnya monitor ini mahal banget ya untuk sebuah monitor 32 inci mungkin adalah monitor 32 inci termahal harganya 8,5 juta rupiah kalau gue cek di Tokopedia per bulan September 2023 nah kalau misalkan kalian pengen liat harga terbarunya bisa langsung cek link Tokopedia nya disini ya termasuk speknya juga lengkap semuanya disitu siapa tau nanti kalian buka video ini Januari 2024 gitu kan harganya udah turun kalian langsung cek aja dan monitor ini gue sangat cinta sekali karena bener-bener merubah gaya hidup merubah cara kita memandang sebuah monitor biasanya kalau beli monitor taruh pasang komputer colok udah selesai dan beberapa monitor yang gue suka itu biasanya bisa diputer-puter biar apa biar kalau misalkan kita lagi ngeliat berita atau kita lagi ngoding itu layarnya jadi panjang dan ini juga bisa jadi ini bisa dipake naik turun seperti ini dan jangkauannya juga cukup jauh serta bisa diatur tiltingnya nah seperti ini plus kita bisa puter nah kalau diputer jadi seperti ini dan diputer untung pake casing begini ya kalau enggak udah pecah itu layar buat temen-temen yang cari casing kayak gini bisa cek link Tokopedia nya ada di bawah ya oke ini bisa tuh wah langsung berubah langsung tilting dan gue suka banget sama yang kayak begini karena biasanya gue kalau kerja kalau dulu ya waktu jaman-jaman gue masih ngurusin website dan kawan-kawan karena kan biasanya gue internet marketing dari tahun 2008 pasti kalau dirumah gitu ya pakai laptop colokin ya kalau sekarang colokinnya ada pakai USB Type-C ya set dari Type-C ke Type-C dan Type-C nya juga ini khusus untungnya sama Samsung dikasih jadi kalau misalkan kalian pakai iPad gitu mau nyambung sini langsung aja sambungin pakai ini atau bisa pakai wireless dan ketika kita nggak butuh tinggal diputer lagi aja dengan mudah gitu set 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 oke kuat lagi cuma sayang dia belum pakai FaceTime Mount jadi kalau misalkan kalian nonton di tembok ini bukan pilihan kalian sih sebenarnya ada juga yang M7 lebih murah cuma dia nggak bisa diputer-puter nggak bisa naik turun seperti ini dan kalau nggak salah nggak berikut sama kameranya ya ini kameranya asik sih bisa naik turun seperti ini dan kualitasnya bagus ini kita akan bahas tapi sebenarnya yang bikin spesial karena dia udah ada Smart TV atau Smart Computer di dalamnya tapi basisnya OSnya di Zen jadi nggak semua aplikasi yang ada di Android ada di sini dan kalau kalian beli ini ya kita dapat remote seperti ini ya dia tipis, kecil, bagus, bentuknya warna putih dan ini keliatan modern banget sih dipencet pun juga rasanya mewah karena tombol-tombol karetnya ini juga bagus ya cuma kalau kalian beli monitor ini wajib banget kalian beli ini bluetooth keyboard sama bluetooth mouse ya ini karena kita nggak punya bluetooth mouse jadi bluetooth mouse-nya punyanya iMac ya karena ketika kalian pakai misalkan kalian nggak mau dia nyala langsung connected di space name Apple ada bahasa Cina jadi kalau misalkan kita pakai mouse sama keyboard itu baru berasa kita nggak perlu buka-buka komputer atau semacamnya untuk melakukan programming sederhana misalkan kita mau buka Google Docs kita mau buka slides atau spreadsheet itu semuanya bisa dari sini nah cuma nggak ada aplikasi khususnya jadi kita harus buka browser dulu kita buka di sini kita buka di apps kemudian kita search sebenarnya nggak ada di sini ya internet kita buka internet baru kita buka Google Docs-nya atau Google slides dan kawan-kawan yang kita mau termasuk Gmail, Facebook dan kawan-kawan semuanya lewat si browser ngomong-ngomong soal browser berarti bisa dong kita buka website apa segala macamnya di sini bisa, bisa banget tak ada tapi-nya juga tapi nah untuk beberapa website kayak misalkan kita buka WhatsApp web yang butuh RAM gede dia agak lemot dan keluar storage seperti ini tapi kalau kita buka website berita atau semacamnya itu semua lancar jaya nggak ada masalah nah kalau misalkan kita mau buka yang lain misalkan kita mau buka nonton kita mau nonton Netflix Disney Hotstar atau semacamnya untungnya dia sudah ada di sini jadi kita mau buka YouTube Netflix, Disney Hotstar, Prime Video, Apple TV juga ada di sini bahkan kita bisa download aplikasi-aplikasi lokal kayak misalkan video.com ini ada Spotify, ada Vue, ada WTV HBO Go Asia, IQV Mola TV pun juga ada yang lokal-lokal termasuk juga ada iFlix jadi buat teman-teman yang pengen beli TV tapi ruangannya terbatas gitu misalkan kalian di kos-kosan gitu ya dan kalian adalah mahasiswa UPH ya kan 8,5 juta nggak masalah buat mahasiswa UPH ya tapi nggak juga sih mahasiswa Nangor juga sekarang udah pajaknya Sultan-Sultan kok meskipun pada debuan ya tetep buat mereka mungkin 8,5 juta masih oke lah nah jadi kalian mau nonton apa segala macem ada Twitch juga ya cuma kalau gamesnya sih menurut gue kurang bagus ya karena games-gamesnya itu nggak semua yang ada di Android ada jadi gamesnya nih kalau kita buka gamesnya koleksinya nggak terlalu banyak ada TikTok juga sama Google Meet misalkan kita cari game di sini ada GeForce Now gamesnya itu cuma minigames aja ya jadi kalau kalian pikir bakal bisa main Genshin Impact di sini ya ternyata nggak bisa jadi kalau misalkan kita mau konekin dia HP kita lah gitu ya kita nggak usah pusing-pusing pake kabel atau semacamnya meskipun bisa pake kabel cukup kita pake Smart View atau pun yang lainnya ya dan kita bisa atur kalau HP Samsung ada Full Screen atau ada Multi View ya kita pake Multi View aja nah dia minta pin 6297 set sudah HP kita, laptop kita, Macbook kita, atau iPad kita bisa langsung nyambung dan tuh cepet jadi sangat ini ya misalkan menyenangkan nih misalkan kita lagi di luang rapat dan luang rapat kita tuh nggak gede cuma satu meja kecil isinya buat 6 orang gitu ya cukup taruh monitor ini di tengah ya tinggal digeser-geser mau kemana gitu ya terus kalau kita ada presentasi atau semacamnya nggak usah colok-colok kabel bisa langsung begitu aja wireless dan itu sebenarnya fitur yang umumnya ada di Smart TV tapi di monitor itu sangat jarang dan enaknya kalau monitor itu layarnya bagus dan nggak bikin silau apalagi dia nggak terlalu reflektif kayak layar biasa jadi kalau misalkan kita ada cahaya dari samping atau ada kaca gitu ya itu nggak bikin mantul gitu karena dia pakenya finishing-nya matte dan buat gue ini tuh sangat terpakai kenapa? karena kalau misalkan kita lagi kalau gue biasanya kalau punya Smart TV dulu di rumah ya terus ada orang tua gue dateng, saudara dateng kita mau nunjukin foto itu tinggal begini aja ya misalkan kita mau nunjukin foto yang ini langsung membesar jadi kita tinggal ngeliatin nih ini loh kemarin kita jalan-jalan kemana atau semacamnya atau kita lagi mau kerja gitu kan di kantor udah langsung sambungin aja tinggal connect-in podenya berapa nggak usah kita pencet-pencet lagi udah bisa langsung kita pakai buat ya share screen atau semacamnya dan ini benar-benar sangat kepake kalau buat gue tapi nggak semua orang pakai hal itu kalau buat gue kepake kemudian ketika kita gabungin dengan laptop meskipun kita pakenya wireless gitu ya dia bisa jadi secondary screen jadi bisa jadi screen yang kedua nggak semata-mata mirroring kayak si ini jadi benar-benar membuat kita tuh kerja tuh produktif banget gitu kita bawa laptop pulang kuliah mau pakai yang lebih gede set, taruh ya kan setelah ditaruh nanti dia akan keluar layar aja di secondary screen jadi kita kerjanya tuh enak gitu dua layar jadi ya benar-benar kalau menurut gue yang kurang itu cuma harganya doang sih agak mahal sih terus yang kedua kalau kita pakai hape samsung gitu ya dia ada namanya samsung dex ya di huawei juga ada semacam dex gini jadi kalau kita pakai dex hape kita itu bisa berubah jadi start now tuh komputer komputer desktop dan ini benar-benar keren banget ya dan yang kerennya adalah ini mouse sama keyboardnya ini ini terhubungnya itu bukan ke smartphone terhubungnya ke si monitor ini nah ketika jadi dex kita gak perlu hubungin si keyboardnya ini ke hape kita atau mouse-nya ini ke hape kita karena dia langsung terintegrasi dengan otomatis jadi kita bisa pakai langsung tanpa harus pairing-pairing lagi cuma cukup pairing si hape-nya sama monitornya dan hape-nya masih bisa kita pakai whatsappan segala macam semuanya masih bagus tapi kita bisa buka versi gedenya dari sini kita mau buka playstore dari sini terus kita mau buka internet kita mau buka aplikasi yang ada di sini itu semuanya ada ya jadi benar-benar memudahkan kita hape ya hape kita jadi rasanya kayak komputer and the best part kita bisa edit video pakai cap card dengan keyboard dengan mouse ya hape kita masih bisa bekerja dengan biasa wah ini gue benar-benar cinta banget dengan aplikasi ini jadi kita pakai dex kalau kita ngedit pakai hape kan susah ya atau kadang-kadang kita yaudahlah kita pindahin dulu barang-barangnya barang-barangnya data-datanya kita pindahin tapi kita bisa edit pakai dex gak perlu pairing-pairing lagi langsung dari sini dan ini sebenarnya bisa juga di Samsung monitor M7 atau yang lainnya ya yang punya smart monitor cuma berhubung yang kita punya adalah M8 gue ngerasa kayak ini wah the best jadi kalau kita misalkan punya smartphone gak punya laptop gak punya komputer yaudah kita jadikan si hape kita ini sebagai sebuah laptop dengan digabung dengan si layar monitor ini keren ya udah bisa ngedit kita di sini asik ya kita mau ngetik mau apa segala macam juga bisa nah terus mungkin pertanyaannya gini kalau kita pakai dex terus bisa gak kita pakai Google Meet ya gue tampon dulu ya oke Google Meet nya dia tetap pakai ini ya bisa gak dipindah kamera aja pakai kamera atas gak ada, gak ada settingannya jadi kalau kamera dia tetap pakai kamera dari hape ya dia gak bisa pakai kamera dari sini nah pertanyaannya kalau kita nonton misalnya kita nonton YouTube gitu ya oke oh suaranya langsung dari sini suaranya sedang lah ya gak terlalu kenceng tapi juga gak terlalu pelan tapi masalahnya dia speaker ada di belakang sini kanan kiri jadi kalau misalkan kalian pengen suara lebih kenceng belakangnya harus ada tembok kalau misalkan gak ada temboknya kayak misalkan lagi begini suaranya tuh kayak ya kencengnya ke belakang gak ke depan nah oke sekarang kita matiin that's it that's oke sekarang kita matiin dexnya dan hape kita kembali lagi ke fungsi pada umumnya ya nah dia punya kamera di bagian atas sini tujuannya buat apa? buat kita bisa video call dan kameranya ini gue suka banget karena dia bisa dilepas ya dia pake metode magnetik jadi pas kita lepas atau mau pasang itu sangat mudah sekali dan kita bisa simpen dengan mudah bahkan kalau menurut kita kalau ini kegedean kita tinggal copot ya terus kita simpen di dalam yang ini gak bisa dicopot by the way tadi ada tutupnya di mana tutupnya ya? ya tadi tutupnya ada sekarang gak ada ya kayaknya hilang tadi diberes-beresin ya jadi tutupnya itu dia magnetik bisa dipindah dari depan ke belakang dan ini juga nempelnya gampang banget karena dia operasinya by magnet nah dia bisa naik turun seperti ini bisa ke atas bisa ke bawah jadi kalau misalkan kita turunin seperti ini katanya tinggi tinggal dinaikin ke atas dan sebaliknya kameranya itu bagus dan dia punya fitur yang kalau kita misalkan disini nanti dia akan ngikut kita ke kanan dia akan ngikut jadi dia akan secara otomatis ngikutin kepala kita ada dimana gitu pas kita lagi nelpon sayangnya dia cuma bisa dipake sama google meet aja jadi kalau misalkan kita pake zoom itu gak bisa even gua udah coba pas kita pake zoom meeting di browser itu gak bisa juga dia cuma bisa zoom meeting tapi muka kita gak ada cuma ada suaranya doang dan kalau misalkan kita ngomong suaranya bagus dan jelas tapi sayang kameranya gak bisa muncul ketika zoom meeting gua berharap ketika nanti ada update terbaru nanti dia bisa ikut zoom meeting juga jadi gak cuma bisa pake google meet aja terus yang kedua ketika dipake buat meeting dia gak bisa ganti-ganti background jadi aplikasinya masih terbatas ya gak bisa dibikin blurry belakangnya atau diganti sama gambar sesuatu gitu karena dia basicnya bukan sebuah komputer jadi aplikasi buat native visionnya ini ternyata gak terlalu canggih buat si google meetnya tapi kita ketolong sama gambar kameranya yang kualitasnya bagus terus yang ketiga suaranya itu juga bagus jelas dan microphone kita pun juga performanya bagus jadi cukup menyenangkan lah secara performa cuma ya itu limitasinya terbatas nah kemudian buat kalian yang pake monitor ini buat entertainment gimana misalkan buat nonton buat dengar musik dan lain-lainnya nah sebetulnya gambarnya ya bagus jelas tapi kalau kita mengadalkan suara dari sini rasanya tetep aja gak enak memang seperti yang gua bilang tadi ini cocok buat kalian yang tinggal di kos-kosan atau tinggal di apartemen yang kecil atau misalkan ruangan kalian itu gak bisa banyak-banyak gitu kan daripada beli dua device, beli satu device aja bisa one for all, all for one nah dia ini bisa connect ke bluetooth jadi kita bisa pake TWS atau kita bisa pake headphone yang terkoneksi dengan bluetooth kalau pake kabel jack 3,5 inci gak bisa sayangnya kenapa? karena dibelakangnya gak ada jacknya jadi kalau misalkan kita mau connect ke perangkat home audio atau semacamnya kita cuma bisa pake bluetooth aja dan ketika gua pake misalkan di kantor gitu gua lagi pengen nonton di layar yang gede itu enak sih tinggal colokin gitu ya kita ngeganggu orang lain yang sebelahnya itu lagi pada kerja atau misalkan tangga kita gitu ya kalau kita pake home theater kan suaranya berisik ya nah itu sih tepat banget sih makanya cocok banget buat kalian yang ngekos dan ngomongin soal port ya sayang sekali juga dia gak kayak TV ya yang punya HDMI banyak atau semacamnya jadi di belakang ini dia cuma ada satu HDMI satu port USB C dan dua port USB E jadi gak terlalu banyak fungsinya emang sudah tergantikan semua sama yang wireless layar pake wireless bluetooth pake wireless semuanya udah wireless semua jadi bener-bener kita dipaksa untuk pake wireless semua dan bener sih di gua kepake banget terus gimana soal kualitas layarnya kualitas layarnya bagus banget gua suka banget tapi kalau kalian berharap ini akan menjadi yang best of the best enggak pas di benchmark masih banyak monitor-monitor lain terutama yang emang khusus buat grafis desain itu yang lebih bagus ya meskipun dia sudah 99% sRGB dan kawan-kawannya tetep pas di benchmark gua baca review-reviewnya ini bukan yang terbaik tapi buat gua pake udah best banget sih udah bagus banget gua gak ada komplain sama sekali apalagi gua suka banget sama desainnya ya desainnya tuh tipis ramping keliatan mahal solid juga dan gua seneng juga ya sama ininya nih finishing di bagian kanan kirinya di bagian sininya enggak ada logo samsung sama sekali kecuali di bagian belakangnya jadi kalau kalian taruh di kantor atau di rumah kalian bisa tau itu samsung cuma dari belakangnya doang dari depannya ya putih polos gitu aja awas aja dikira barang Cina ya padahal ini punya nya Korea dan bagus banget sih kualitasnya sih cuma karena dia desainnya tipis dan keren seperti ini ada kurangnya juga dia buat powernya enggak ada di dalam sini jadi adaptornya itu ditaruh di luar power blocknya gede tapi untungnya dia bisa kita simpen di beberapa tempat jadi bukan ditaruh colokannya gitu loh kalau adaptornya ditaruh colokan gitu kan jadinya gede kan dan kadang-kadang colokannya itu mepet sama tembok atau sama meja jadinya gak bisa dicolokin nah kalau ini bisa ditaruh dimana aja dan kalau misalkan kalian pakenya gak pakai remote ya disini ada tombol kecil ya dia bisa ke atas bawah kiri kanan sama pencet tengahnya buat pilih atau select select ok dan kalau misalkan kita mau multi view ini juga bisa nih dan kita bisa pilih multi view ya jadi satu yang lagi bisa youtube ada microsoft internet ini apa nih ini buat hp sama buat laptop sama buat kamera misalkan ini penampangnya disini launch nah tau kan smart camera dimasuk sendiri kan hehehehe nah jadi bisa dipakai dua seperti ini gitu lucu bisa dibikin picture in picture seperti ini kayak tv jaman dulu ya pip digedein full screen ya meskipun gue tau mungkin kalian gak akan kepake sih ini kan fitur tv jaman dulu ya pip ya tapi nice to have aja ada yang canggih-canggih terus ini bisa kita atur ya monitor speaker pakenya terus disini ada timernya juga picture mode nya juga bisa diganti-ganti dynamic standard echo atau movie picture setup nya bisa di atur dari sini juga ya brightness contrast sharpness color pin nya lebih ke hijau atau merah dan ada bluetooth device nya juga amplify ada sound mode nya cuma sound mode nya itu akan berasa ketika kalian pake speaker eksternal kalo pake speaker bawah nya gak begitu berasa sih kemudian disini ada workspace ada media media yang tadi ya kalo workspace ini tempat buat kita kerja tanpa harus nyalain laptop ada google meet sama microsoft 365 gimana microsoft 365 ini dia langsung ke aplikasi gak kayak google docs semacamnya harus lewat browser kita bisa tambah tambahin lagi aja nih ada windows pc mac, samsung dex, dan kawan-kawan nah pertanyaan terakhir nih pasti kalian nanya bisa dipake buat main game atau enggak hari gini gitu kan terutama buat kalian pasti bilang oh ini buat minta papa mama bilangnya buat kerja buat kuliah padahal kan mau pake buat main game juga biasanya kalo beli barang gaming pasti gak dikasih ya sebenernya sebenernya bisa dipake buat gaming bahkan dia ada game modenya disini kita masuk ke game modenya dia response time nya bisa diatur bisa faster atau standard atau extreme ya sebenernya sih dia 60hz refresh rate nya dan ada virtual endpoint ya jadi kalo misalkan kita lagi main game misalkan main GTA atau semacamnya dan dia gak ada tengah-tengahnya gitu kan nah ini bisa diadain disini atau mungkin kalian main counter strike pas lagi nembak kan lama-lama dia makin gede kan endpoint nya kan nah ini bisa dibikin ada virtual nya response nya ada dia ada game motion plus dengan gender reduction tapi kalo kita bandingkan dengan monitor gaming yang beneran oh jelas beda tetap dia masih standarnya kayak ya emang buat kerja sih tapi bisa buat main game bukan monitor yang khusus dibuat-buat gaming kalo buat gaming Samsung punya namanya Samsung Odyssey dan itu bagus banget karena gue juga pake buat main game yaitu Samsung Odyssey yang ya keren banget sih jadi kesimpulannya setelah gue pake monitor ini sekitar 2 bulanan lah ini adalah monitor terbaik yang pernah gue punya mungkin kalo dari gambar masih ada yang layu baik gitu kan mungkin dari beberapa hal masih ada yang layu baik tapi secara kegunaan dan kepraktisan ini bagus banget gue ngerasa kayak abis pake monitor ini pake monitor lain tuh rasanya kayak ini beli monitor doang gitu ya kalo itu bener-bener kita pake HP pake iPad gak usah colok-colok langsung pake wireless dan the best partnya adalah kita gak perlu beli TV lagi gitu buat nikmatin hal-hal yang kita biasa dapetin di Smart TV karena ada di sini seandainya dia punya ukuran yang lebih gede pasti lebih asik cuma kalo lebih gede bakalan lebih susah pasti diputer-puternya ya yaudah itu aja mungkin vlog kita kali ini jangan lupa untuk like dan subscribe saya Radha Hanif kalo misalkan kalian udah beli monitor ini bisa komen di bawah atau kalian bisa cek di Tokopedia sekarang sekarang berapa sih harganya yang terbaru siapa tuh sekarang harganya udah lebih murah 1 juta atau 2 juta ini pasti jadi film formatnya dapet banget karena menurut gue tetep aja 8,5 juta untuk sebuah monitor itu sangat mahal meskipun monitor ini bagus all-rounder dan kepake banget ya menurut gue ini monitor monitor khusus para Sultan yang lagi kuliah terus harus mempost nah inilah monitor pilihan anda yaudah sudah selesai menonton jangan lupa untuk kelajar subscribe buat kalian yang udah beli Samsung monitor M8 ini coba komen di bawah seperti apa rasanya bye 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 bye